Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin Kita ada di video singkat ya Dan untuk tema kita hari ini Kevin mau membahas tentang sebuah karma Untuk seseorang yang sudah selingkuhi aku Apa sih karmanya untuk seseorang yang sudah selingkuhi aku disini? Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel youtube Kevin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel youtube-nya Kita akan cek bersama-sama Ini adalah bacaan general ya Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Karma untuk seseorang yang selingkuhi aku Apa sih karmanya untuk seseorang yang selingkuhi aku? Kita cek ya Kevin disini menggunakan kartu Shuffle Tarot Oke, untuk karmanya Ada karma apa yang hadir disini? Yang pertama disini kita bertemu di kartu 4 Pentacle Ya, karmanya disini tentang sebuah hubungan yang stuck ya Apapun yang dia selingkuhi disini Entah dia hidup dengan selingkuhnya Atau dia ngejaliin hubungan dengan selingkuhnya Karma yang didapatkan itu tentang hubungannya itu yang stuck Artinya apa? Hubungannya itu tidak lagi memiliki sebuah masa depan Karena stuck tidak ada sebuah pergerakan Dan hal-hal yang berkaitan dari materi disini Akan selalu menghadibiskan materi yang banyak Jadi hubungannya bisa dikatakan adalah hubungan yang boros ya Sahabat kebahagiaan Oke, selanjutnya ada energi apa lagi disini? Kita bertemu di kartu The Carriot ya Tidak akan pernah merasakan puas ketika ngejaliin hubungan dengan siapapun Ya, dia selingkuh, dia menjadi seorang pengkhianat Tapi ketika ngejaliin sebuah hubungan perselingkuhan disitu Tidak akan pernah merasakan sebuah kepuasan Dan ini sudah masuk ke dalam penyakit hatinya dia ya Waduh The Carriot muncul Ini sebenarnya The Carriot itu jeleknya adalah Orang itu akan selalu mengejar sesuatu yang sifatnya adalah hawa napsu Dan ini sudah masuk sih ke kategori seorang player ya Sahabat kebahagiaan Player Kalau seorang player ngejaliin hubungan itu pasti tidak akan pernah puas Yang dicari itu tentang sebuah kesetiaan Tentang hubungan yang sesuai dengan harapannya dia Itu tidak akan didapatkan disini ya Sahabat kebahagiaan Jadi ranah perjalanannya itu terus-terusan muter Terusan muter Dan stuck gitu saja Artinya dia tidak ada orang yang benar-benar bisa memberikan sebuah ketulusan cinta Jadi kemanapun dia berlari Tidak akan pernah merasakan sebuah kenyamanan Yang justru yang dilakukan adalah kabur The Carriot itu simbol dari perjalanan Jadi karmanya orang ini tidak akan pernah mendapatkan sebuah solusi Atau pencerahan di dalam hidupnya dia ya Sahabat kebahagiaan Ketika dia ngejalanin hubungan dengan siapapun Selingkuh, selingkuh, selingkuh Ya dia tidak menemukan sebuah pencerahan untuk hidupnya dia Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang tersesat ya Tersesat di dalam sebuah hubungan Ya kalau misalkan ada sebuah kajaiban nih Dia dapat hidayah Moga aja dapat hidayah Kalau dia dapat hidayah Dia sembuh disitu ya Oke selanjutnya ada energi apa lagi disini Kita bertemu di kartu Tree of Pentacles ya Sahabat kebahagiaan Ya hubungannya ini yang dia dapatkan Dia menjadi orang yang tidak bijaksana Dia menjadi orang yang buntu Dalam artian ketika dia ngejalanin sebuah hidup Dia itu belum bisa menemukan sebuah pencerahan di dalam hidupnya dia ya Selalu mendapatkan sebuah kesulitan Dan orang-orang terdekatnya itu Menjadi tidak percaya atau tidak respek sama dia Ini sebuah karma yang Yang kepinah itu karma mental sih Secara sosial ya Bahwa kemanapun dia hadir Sosial itu tidak lagi mempercayai dia ya Dan bahkan hal-hal yang berkaitan dari kesuksesan pencapaian Ini orang ini tuh Susah sekali mendapatkan sebuah kesuksesan atau pencapaian Kita lihat ya di kartu Shuffle Tarotnya Tree of Pentaclesnya disini Dia mengadahkan Pentacles tapi Pentaclesnya itu Setengah-setengah doang Dan ini tentang simbol dari pencapaiannya dia Apapun yang dia lakukan Ya hasilnya cuma setengah doang Mau bisnis apapun Hasilnya cuma setengah Dan bahkan bisa mendapatkan kerugian Kenapa? Orang-orang terdekatnya Dia tidak akan pernah percaya sama orang ini Dan selanjutnya ada energi apa lagi? Disini kita bertemu di kartu The Hermit ya The Hermit ini simbol dari sebuah merenung Atau hal yang sifatnya adalah dia akan merasakan sebuah kesepian yang amat dalam ya Sahabat Kebahagiaan Ya karma yang paling kejam itu adalah ketika orang tidak lagi mau mempercayai dia Ketika orang tidak lagi mau peduli sama dia Dan dia seolah-olah hidup di dalam sebuah kesunyian dan kesendirian Ini adalah karma sosial Wow! Gak tau kenapa ini karmanya paling banyak itu justru masuk ke karma sosial ya Kalau orang sudah masuk ke dalam karma sosial Dia akan merasa bahwa hidupnya itu sepi Hidupnya itu menerita Ya mudah-mudahan dia tersadarkan tentang hal ini ya Tapi yang kayak pilihat sih Memang orang ini kemungkinan nanti di usianya dia yang sudah tua Atau mungkin juga bisa aja cepat ya Dia akan mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hidupnya dia Dan juga hidayah Hermit ini sebenarnya simbol dari hidayah loh sahabat kebahagiaan Kita doakan saja untuk dia, seseorang yang selingkuhi kamu Mudah-mudahan dia mendapatkan sebuah hidayah Karena kartunya adalah Hermit muncul Ini terkait dari karma yang datangnya dari status sosial Oke, selanjutnya ada energi apa lagi Oke, patch of cup Wow! Gak ada lagi yang percaya sama dia Udah fix sih Ini karma paling banyak itu udah masuk ke karma sosial Patch of cup di dalam kartu tarut ini memiliki makna tentang simbol dari perasaan ya Perasaan yang was-was, perasaan yang hati-hati Dan patch of cup di sini memang banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah Pujian ini akan menjadi sebuah ancaman Ya, kemanapun dia memuji seseorang atau seseorang memuji dia Itu sebenarnya adalah sebuah ancaman Mendapatkan banyak ancaman di sini Sudah masuk ke dalam ranah sosial ya Karma secara sosial Karma secara lingkungan ya Ya, siapakah dia di sini yang terlihat Untuk dia yang bersedia apa Oke, yang pertama Kita bertemu di kartu 4 pentacle ini masuk ke energinya Capricorn Dan the cariot masuk ke energinya Cancer Tree of pentacle ini masuk ke energinya Capricorn juga Entah kenapa ini Capricorn dapat karmanya ya Ada hermit masuk ke energinya Virgo Dan di kartu terlahir di sini ada kartu patch of cup Patch of cup ini terkuatnya adalah energinya Scorpio Terkuatnya lagi adalah Scorpio dekan 1 dekan kedua Transisinya masuk ke energinya Libra di sini Ini beberapa sodiak yang terbaca untuk karmanya Untuk seseorang yang selingkuhin sahabat kebagian Ternyata ini adalah karmanya Lalu kita cek untuk inisial nama Ada inisial nama apa Terkait tema kita hari ini Oke, di kobok-kobok Anak-anak tengkoraknya Untuk inisial namanya Wah, ternyata banyak nih Yang pertama di sini ada huruf F untuk Fanta Ada huruf Ki untuk Queen Lalu di sini ada huruf W untuk Woman Ada huruf R untuk Romeo Ada huruf O untuk Oscar Ada huruf E untuk Eropa Ada huruf M untuk Mama Selanjutnya di sini ada huruf Z untuk Zero Ada huruf N untuk Nano Dan ada huruf G untuk Gamma Yang terlahir di sini ada huruf V untuk Viera Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Untuk kalian yang temanya pengen dibacakan secara video singkat Boleh kalian komen aja di kolom komentar Jika energinya bagus akan Kevin angkat Di dalam tema pembacaan berikutnya ya Mungkin seperti itu aja Terima kasih dan sampai jumpa Dadah